Polres Kolaka meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif. Hal itu disampaikan ke Polres Kolaka AKPB Yusahadi saat pertemuan bersama para tokoh adat, tokoh masyarakat, BEMDA dan DPRD hingga Forkopimda di Mapolres Kolaka pada Rabu 10 Juli 2024 malam. Pertemuan itu untuk memediasi puntut isu miring yang beredar terkait kinerja kepolisian yang dianggap tidak menuntaskan kasus penikaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Diketahui penikaman hingga korban meninggal dunia itu terjadi di desa Tambea, Kejamatan Pomala pada Senin 8 Juli 2024 lalu sekira pukul 1.30 Wittah dini hari. Selain itu, impas kasus ini juga membuat masyarakat gaduh dan merasa tidak aman. Kapolres Kolaka AKPB Yusahadi mengatakan mengundang seluruh elemen masyarakat termasuk Forkopimda agar duduk bersama menindak lanjuti hal tersebut. Sehingga masyarakat Kolaka kembali aman dan dapat kembali beraktifitas sebagaimana mestinya. AKPB Yusahadi menegaskan pihak kepolisian memberikan kepastian hukum untuk setiap kasus yang ditangani sekaligus rasa keadilan kepada masyarakat. Tapi tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami mengajak seluruh elemen menjaga kebihnekaan yang ada di Kolaka ini, tegasnya. Dalam pertemuan itu, Raja Bogeo Khairun Dahlan yang juga hadir menyampaikan beberapa kata dalam mediasi tersebut. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan sampai mengotori tenunan yang Pak Kapolres berikan. Mari bersama menjaga kondusivitas Kolaka. Ujar Khairun Dahlan mengajak keluarga Kolaka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.